sangkar hambrukan murai full bambu nomor 2 diameter kurang lebih 57 mari kita rakit secara berurutan ya makotanya ada jari-jarinya ini bagian kakinya ada tiga atasnya satu udah komplit ya tinggal kita rangka aja ini untuk pembelian saya model amburkan ya barangkali untuk teman-teman yang jauh disana yang tinggalnya di daerah Sumantra atau kepulauan-pulauan ya kalau pengen harganya lebih murah saya sarankan beli yang model amburkan seperti ini ya untuk pembelian nanti saya kasih di link deskripsi ya teman-teman bisa beli di online nanti saya kasih linknya di deskripsi ya Insya Allah ongkirnya akan lebih murah ya walaupun ini nomor dua gede tinggi tapi Insya Allah ongkirnya lebih murah kalau kita jadi rakit atau dirangkai itu akan pemakan ongkirnya itu lumayan mahal walaupun ini ntar sangkanya lebih mahal tapi untuk kualitas Insya Allah akan memuaskan Oke ya teman-teman kita kita langsung aja rakit ya pertama kita pasang nih nih udah udah ininya nih tuh nih ketiga nih ada ada ya nih yang kedua nih yang satu udah sangat mudah sih kita ikutin aja ya ini setelah terpasang yang seperti ini ya rapat teman-teman bisa kasih lem Korea ya oke untuk pemasangannya jari-jarinya ini ya kita pasang di bagian atas dulu ya cara pasang gampang dia di silang-silang ya ini kan ada yang yang begini nya panjang ini pendek ya jadi tadi silang-silang nih yang panjang ini dimasukin sampai sini yang pendek sampai sini aja seperti ini ada contohnya nih Oke langsung aja kita langkai kita nakit jadi kalau teman-teman belinya online seperti yang saya beli ini ya jadi dari sana itu dikasih apa namanya contoh dan ini ya apa namanya cara-caranya ya jadi ini nih ini sama patokan bawah ini nih ini sama mayang atas nih ama yang ini sama ya jadi saya jadi teman-teman usah bingung disini tuh pasang aja saya satu dulu satu sang nih perurutan satu sama lagi sebelah sininya perurutan ya caranya perurutan aja biar hasilnya maksimal ya jadi kalau jadi kalau untuk teman-teman itu bebas ya mau masukkan dari atas dulu boleh seperti ini nih desain atas dulu ya ini tadinya seperti ini ya kita ganti dengan yang panjang ya seperti ini ya masukin dulu tas kemudian kita masuk ke bawahnya nih copot dulu kita masukin sini yang ini nih jangan dulu dimasukin Kak cuman ini tarik atas dulu jangan dulu kalau udah semuanya inti-intinya ini masuk baru boleh kita naikin yang ini ya sekarang jangan naikin terdulu ini nih ini yang saya dari bawah saya ya bahwa boleh bawa dulu ya kan lebih jangan sampai mentok ini ratain aja sampai sini nih nah ratanya tak diantar kita copot yang ini masukin ini ya yang penting kalau ini harus lurus nih jangan sampai ini berbelok seperti ini kemana-mana entarnya malah ininya jadi nggak rata ya harus lurus-lurus dia lurusin seperti ini urus Oke ini tahap pertama ya ini yang saya pasang yang panjang-panjang dulu ya Hai panjang dulu nih jadi kalau orang bingung nih gini aja nih dari awal nih kan pertama udah dipasangin kita hitung dulu tuh nih 12345677 lubang kan kita pasang nih yang pagi yang panjang nih ya panjang pasang ini di sini di beri tiga lubang ya jangan dikasih dulu ya satu nih panjang walaupun sama dia dari sini nih 1234567 setelah di lurus semuanya ini sama tuh tujuh lubang lewatin pasang lubang lewatin pasang atasnya pun sama ya 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 lubang tiga lubang itu setelah begini ring ini jangan dulu di atasin ya kita pasang yang lubang tiga dulu ini ya tetap kita pakai yang panjang dulu yang pendek kita ntar terakhiran ya kita panjang yang pasang yang ini dulu nih yang lubang tiga dulu oke intinya ini jangan naikin dulu seperti ini dulu aja terkalau ini kepasangan ke atas ininya enggak paling bisa kepasang kunci dia senang seret ya sang bagian lubang ya tiga dulu Oke ini sudah terpasang ya sekarang tinggal yang bagian pendeknya ini nih yang sampai cuman disini aja ya ya pasang semua ini yang panjang-panjang ini ya oke untuk mulainya kita dari bagian pintu ya biar muter sono enggak salah bikin pendek ya tengah-tengah nih hatunya pendek nih yang panjang yang panjang udah semua tinggal satu ini tuh apa namanya serep atau pengganti bersama tuh yang satu oke langsung aja kita pasang yang jari-jari bagian pendeknya terutama bagian pintu dulu ya untuk untuk ring bawahnya naikin aja ya biar terkalau pemasangannya ada yang seret gampang naikin aja lah ini ini sekitar 15 cm nih yang penting jangan naikin sampai ke atas sini dulu ya segini aja dulu nah ini terakhiran ring ini terakhiran pakai ukuran setelah pasang semua ini diukur setelah itu kita lem ya naikin seginilah kurang lebih ya mau bisa lihat segini ya ini setelah terpasang semua kita tinggal naikin ring ring ininya ya kita naikin sampai ke atas ini ya satu persatu aja kita naikin oke di sini kita enak ya sama pengrajinnya sudah dikasih ukuran ya tinggal ngikutin aja ini sementara di seperti ini dulu ya jangan dikasih lem ya dan kasih lem ini ya untuk ring-ringnya ini jangan dikasih lem dulu ya kita otomain rapin dulu yang bawah ini nah nih yang bawah ya yang bawah ini dirapikan dulu sampai rata seperti ini kemudian kita kasih lem ya kita kasih lem ya oke ini muter nih kita rapin dulu semuanya rata kita kasih lem jadi buat pegangan biar enggak lari oke langsung aja kita kasih lem ini udah saya rapikan semua ya semua selesai lem juga oke dan kita kirim lagi seperti ini kita ukur ini ya kita ukur ini nah kita akan pasang ini langsung di lem ya biar kuat dan mantap jadi begini ya kemasangannya ya untuk satu kita ukur ya Nah ini ini memang ini satu ya dan kasih lem enggak apa-apa di biar ini rata dulu semuanya sampai seluruh muter seperti ini baru bisa kita kasih lem Oke ya untuk caranya seperti ini ya dari bawah nih nah bahwa kita lem dulu ratakan ini yang tengah terus bagian yang atas cara seperti ini tersebutnya lagi sekitar 20 cm lah 20 cm ke sini ya terkasih lem lagi lem lagi lem lagi lagi pakai ukuran ini ya sampai selesai dan sampai kelihatan semuanya presisi dan rata setelah pengukuran ini selesai semua kita langsung lari ke bagian atas ya ini adalah yang bagian pendeknya ya bagian pendek ini kita rapikan dulu nih tapi yang bagian pintu ini gitu ya ini terakhiran dulu aja nih harus rapi ya setelah rapi kita kasih lem nih kita kasih lem biar kencang Oke ini udah rapi ya udah rapi ngasih lemnya dikit aja ya nih ngasih lemnya nih jangan di sini jangan di sini ya tapi di sini ya karena kalau di sini ntar nempel ke sini ini nggak bisa dicabut jadi di sebelah sini ya setelah ini kan ini kurang rapi nih ada yang kedalam yang nempel kita rapikan yang ini kita tarik rapikan dan saya jejarkan biar ini kelihatan rata dan rapi Oke Alhamdulillah bagian atas udah terpasang semua dengan rapi ya tinggal pasang pintunya caranya gampang ya dari atas aja masukin ke bawah seperti ini yang ini yang ini masukin dulu sini ya ya di atas ada lubangnya skin nah dah gitu doang Alhamdulillah sudah terpasang semua ya seperti ini jadinya sangkar ngureh amrukan yang saya rakit tinggal kita cat ya tinggal kita finishing aja dengan pengecatan sesuai selera teman-teman semuanya oke cukup sekian cara perakitan sangkar ngureh amrukan dari saya mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya semuanya terima kasih sampai ketemu lagi di video berikutnya